Anggol, di sana, di depan, sama cabul. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman wartawan yang sudah mengunjungi Kebun Raya Bogor pada hari ini. Hari ini hari yang cukup istimewa karena ada Rafflesia Arnoldi yang mekar untuk pertama kalinya di Kebun Raya Bogor. Nah penelitian ini berawal dari tahun 2006 sebetulnya, tetapi 2006 pun itu saya meneruskan atau melanjutkan penelitian yang sudah dirintis oleh para pendahulu botanis Belanda yang dahulu pernah berdiam di Bogor tahun 1850-an. Penelitian ini sudah dimulai sebenarnya, namun banyak sekali informasi yang dianggap oleh para reviewer itu kurang kali karena dokumentasinya kurang. Nah sejak saat itu, tahun 2004, Direktur Kebun Raya Bogor, Bu Irawanti pada saat itu menginstruksikan kepada saya untuk kembali melanjutkan penelitian yang sudah lama tertunda ini dan sebetulnya tidak berhenti sama sekali gitu, namun keberhasilan memang belum berpihak. Jadi setelah zaman kemerdekaan, itu peneliti-peneliti Indonesia pun sudah banyak yang turun melanjutkan penelitian tersebut. Arnoldi mekar setelah menunggu sekitar 16 tahun, dari sejak tahun 2006. Nah metode yang kami pergunakan untuk membungakan atau menembukkan Rafflesia Arnoldi kali ini agak berbeda dengan Rafflesia Fatma. Jadi ini merupakan hasil inokulasi biji Rafflesia Arnoldi ke dalam tumbuhan inangnya Tetrastigma Plancelarium yang berasal dari, bukan lokal gitu. Jadi inangnya sendiri merupakan tumbuhan yang didapatkan oleh Kebun Raya Bogor melalui pertukaran biji dengan salah satu Kebun Raya di Amerika Latin. Dan menurut catatan, pohon inangnya sendiri sudah berada di Kebun Raya Bogor sejak tahun 1952, berupa biji. Berupa biji, dan pada tahun 1953 sudah ditanam di Kebun Raya Bogor. Jadi inangnya sendiri sudah berumur 69 atau 70 tahun. Dan itu merupakan salah satu yang juga baru dalam dunia ilmu pengetahuan, karena selama ini Rafflesia itu hanya sangat spesifik tumbuh di Sumatera saja. Jadi masing-masing Rafflesia banyak apa yang endotensi. Ini Rafflesia, nah itu. Nah itu. Bu, bu. Apa bu? HP, Pak. HP? Senter. Pernah waktu saya FMP Cuma ya itu yang tinggi ya Bukan yang rendah ini Ini kalau ini pertama kali Tama kali? Ya kita Gimana ya harap-harap cemas Cuma seneng tapi juga Kayak ngerasa Indonesia banget gitu Tadi pagi dapet info dari peneliti Disini juga Jam 1 pagi lah dapet info Kita pagi langsung siap-siap berangkat Terima kasih Terima kasih Terima kasih.